Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum, namun juga Badan Pengawas Pemilu. Dari tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada tahun depan, ada lima kabupaten yang telah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dengan Bawaslu. Sementara dua wilayah lainnya masih harus bernegosiasi, yaitu Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Yang dua lagi belum itu adalah Sambas dan Bengkayang. Nah ini masih kita upayakan terus dan sudah ada rapat bersama Mendagri antara Pemda, KPU Bawaslu dan Mendagri dan sudah dipasilitasi. Maka penandatangan terakhir itu diundurkan yang awal tanggal 30 September, diundurkan menjadi tanggal 14 September. Untuk sementara pengajuan anggaran pengawasan pemilu tertinggi ada di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu, masing-masing senilai lebih dari 17 miliar rupiah. Di susul sintang sebesar 15 miliar rupiah, Melawi 9 miliar rupiah, dan Sekadau 4 miliar rupiah. Bawaslu Kalbar berharap pengawas di tingkat kabupaten segera merampungkan NPHD mereka. Sebab batas akhir NPHD dari Kementerian Dalam Negeri adalah 14 Oktober 2019. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak